Oke, kembali lagi di Produk Random Channel Kali ini saya akan mereview dan akan memberikan cara atau tutorial pemakaian sampo ketomet Sebelumnya yang belum pernah tahu sampo ketomet ini adalah sampo anti ketombe yang cukup mujarab dan saya sudah membuktikannya sendiri dengan beberapa kali pemakaian sampo ini cukup ampuh dan terasa efeknya di video sebelumnya saya sudah mereview tentang sekilas tentang sampo ketomet kali ini saya akan mereview lebih detail lagi teman-teman oke, ini sampo ketomet dengan kemasan baru teman-teman lebih eye-catching kemasannya ini ada sedikit informasi di boxnya disini oke ini ada sedikit informasi untuk pengobatan infeksi kulit kepala seperti dermatitis siboroik ini diperuntukkan untuk penderita ketombe yang sangat boleh dikatakan aku teman-teman jadi ketombenya sangat tidak wajar yang saya alami ketombenya cenderung seperti kepingan kepingan apa ya ukurannya lebih besar daripada ketombe-ketombe yang orang lain alami nah ini ini ada peringatan peringatannya ada efek sampik dan kontraindikasi bisa dilihat di browser teman-teman oke, kembali lagi kita lihat di bagian yang lain nah ini ada cara pemakaian teman-teman cara pemakaian digunakan untuk mencuci kepala serta rambut nah ini biarkan 3-5 menit sebelum rambut dibilas jadi kita bisa gunakan seperti sampo biasa aja teman-teman yang penting hati-hati jangan sampai mengenai bagian luka atau terutama mata teman-teman itu harus hati-hati pakai seperti sampo biasa kemudian kita kita biarkan 3-5 menit waktu 5 menit bisa kita gunakan untuk menggosok gigi atau dan lain sebagainya teman-teman pokoknya kita diamkan setelah 5 menit lah nah ini ada ada aturan pakai teman-teman nah seminggu gunakan 2 kali seminggu selama 2-4 minggu selanjutnya 1 atau 2 minggu sekali kita gunakan hanya sekali saja jadi gini yang saya terapkan ini saya gunakan ketika ketombe masih terlihat parah itu kita gunakan 2 kali dalam 1 minggu teman-teman jadi bisa kita gunakan 3 hari sekali atau 2 hari sekali nah itu jangan sampai melebih dari aturan paket kemudian kalau ketombe sudah terasa efeknya sudah berkurang maka kita cukup gunakan disini 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali teman-teman gitu caranya oke disini ada terangan simpan di suhu di bawah 30 derajat teman-teman oke kita buka isi dalamnya oh iya sebelumnya betulan ini saya beli di apotik harganya cuma 50 ribu yang kemasan baru ini tidak tahu apa ada perubahan harga atau bagaimana sebelumnya saya beli 55 ribu kali ini dengan kemasan baru harganya 50 ribu oke kita seperti apa dalamnya kita langsung saja unboxing teman-teman ini sampo nya nanti saya akan tunjukkan perbedaan kemasan lama dengan yang baru teman-teman nah sudah ada lagi brosurnya teman-teman disini kita bisa baca-baca nah ini untuk untuk lebih jelasnya teman-teman bisa baca cara pemagiannya sama kemudian peringatan-peringatannya juga sekilas tadi sudah saya sebutkan terus efek sampingnya ini oh iya efek sampingnya yang saya rasakan terasa beri teman-teman apabila ketumbi masih parah apalagi kita sering garuk itu pasti akan terasa beri kita gunakan di kepala nah ini ada tulisannya iritasi gatal dan pedih oke apabila kita sudah merasakan kepala kita hampir sembuh itu akan tidak terasa lagi teman-teman ya cara cara kita mengetahui ketumbi kita sudah mendekati sembuh ya dengan cara merasakan efek samping teman-teman apabila sudah tidak terasa beri maka kita langsung gunakan sekali dalam semi untuk tujuannya untuk kita mencegah jangan cegah tidak timbul lagi ketumbi kita alami teman-teman soalnya ketumbi itu penyakitnya tidak berbahaya namun susah disembuhkan teman-teman menurut pengalaman saya apabila kita merasa sudah sembuh ya langkah baiknya kita tetap menggunakan ketomet 2 minggu sekali minimal untuk pencegahan terus kalau efek samping lain yang katanya orang rambut rontok itu tidak terjadi tidak terjadi pada saya teman-teman saya alami baik-baik saja oke ini brosurnya sudah tidak ada lagi dan ini kemasan barunya teman-teman oke nanti kita bandingkan dengan kemasan lama teman-teman oke disini sama tulisannya dengan yang ada di box teman-teman bisa baca uturan pakaianya nah jangan lupa ini lihat tanggal expirednya oh ini kalau di botolnya tertera harga eceran harga eceran tertinggi 55.000 teman-teman tapi saya tadi beli hanya hanya 50.000 aja oke sebentar saya ambilkan kemasan lamanya teman-teman oke ini kemasan lama teman-teman saya rutin memakainya hanya untuk pencegahan saja teman-teman karena ketombe yang sangat parah sudah terlewatkan teman-teman jadi saya merasa cocok dengan ketombe ini jadi saya pakai terus ini hanya sekedar informasi saja mungkin bagi teman-teman yang mengalami penyakit ketombe bisa ini direkomendasikan oke ini kita bandingkan dengan kemasan lama teman-teman kemasan lamanya ini ada ukuran sama 60 mili juga sama aturan pakainya juga sama ini jadi hanya hanya kemasan teman-teman bedanya ini ada ini biru teman-teman cuma disini memang ada peringatan teman-teman obat keras jadi teman-teman harus hati-hati apabila kulitnya sensitif merasa janggal pemakaian ini segera hantikan teman-teman tapi untuk pengalaman ini cukup aman oke sekian review dan cara pemakaian sambu ketombe dari saya semoga video ini bermanfaat semoga teman-teman yang mengalami penyakit ketombe juga bisa merasakan kesembuhan teman-teman jika kalian suka dengan video ini silahkan like komen dan share teman-teman jangan lupa like dan subscribe untuk melihat video-video berikutnya dari produk random dan sampai jumpa terima kasih